selamat menikmati 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 karena sejak kecil ini gue ini setiap kali jalan-jalan bareng ibu saya, bareng bapak saya, bareng keluarga saya juga itu saya sendiri ini sering melihat dan membaca papan setiap berbagai papan iklan disana dan disitu ada tulisan banyak sekali iklan merek apa saja itu merek apa kaya Marlboro atau Jisamsu atau 123 gitu dan bawahnya ada tulisan ada tulisan seperti ini jadi kalian harus dengerin merokok dapat menyebabkan kanker yang pertama kanker terus yang kedua serangan jantung terus ketiga impotensi kemudian yang keempat itu gangguan kehamilan ya sama gangguan kehamilan dan janin gangguan janin juga jadi poin yang aku bisa tangkap sejak kecil sampai sekarang itu adalah merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung impotensi gangguan kehamilan dan janin itu aku sering baca setiap hari pas pergi pulangnya aku setiap setiap hari baca terus baca papan iklan terus dan gak hanya itu aja setiap bangunan bangunan umum bangunan publik atau apa disitu ada tulisan yang dilarang merokok termasuk di daerah pasar atau mal bahkan di stasiun ada seperti itu juga bahkan di bandara juga ada pengumuman seperti itu dilarang merokok nah tapi di luar dari situ kita juga harus paham banget kenapa orang-orang di orang-orang Indonesia udah pada sering kali lihat sering kali banyak yang merokok terutama yang paling miris lagi itu udah mulai dari anak-anak SD SMP bahkan yang sering kulihat ini SMA nah karena waktu SMA aku kejadiannya lihat di pas di Bontang pas itu aku sekolahnya SMA itu masih di kota Bontang ya belum pindah ke Jawa jadi pas berada di Bontang itu aku di berada di kooperasi aku lihat ada teman-temanku jurusan IPS seangkatanku tapi yang jurusan IPS itu merokok itu bahaya banget aku gak suka lihat kayak gituan juga karena kenapa itu adalah pergaulan yang tidak sehat beneran pergaulannya tidak sehat karena lingkungannya rendah kemudian SDM nya rendah sama mindset nya rendah jadi sumpah mereka nakal banget kalau di sekolah mereka kan dan aku juga ketahuan lihat di kamar mandi mereka bawa seputing rokok gitu mau apa jadi aku memutuskan untuk tidak lapor karena nanti banyak yang ngebully aku juga jadi aku harus hindarin mereka aja jangan sampai bergaul dengan orang-orang seperti itu karena memang warasnya itu kenakalan remaja itu sampai sekarang ya itu memang masih berlanjut baik dari KTSP 2006 dan sampai kurikulum yang sekarang ini aja wah wah sakit banget aku melihatnya sumpahku merasa malu dan kecewa banget lihat banyak sekali orang-orang yang ngerokok di Indonesia bahkan udah sampai meninggal aja mereka udah pada banyak sekali yang gak memperhatikan jantung sama paru-paru juga karena ibaratnya itu kayak spons yang yang kayak semen gitu kayak spons yang berlumpur itu akan semakin meras gitu jadi ini sangat-sangat berbahaya banget dan sumpah aku sendiri sebagai anak autis disini ya hanya bisa berpendapat kalau nyatanya orang-orang Indonesia itu kebanyakan gak kebanyakan males karena faktor lingkungan aja gak pernah membangin bakat itu sakitnya minta ampun bakat aja malah tidak tidak dihormati tidak dihargai juga bahkan karyanya juga tidak dihargai apalagi pendidikan sekarang ini udah semakin rendah banyak yang ngejar sertifikat dimana-mana gak hanya itu aja karena laki-laki yang yang paling banyak merokok di Indonesia itu adalah laki-laki dan sumpah aku lihat gimana-mana pada banyak yang merokok bahkan pas aku naik motor disitu aku lihat aku lihat juga orang yang naik motor itu tanpa helm bahkan ada yang menghirup asap rokok atau aduh aku juga gak mau nih lihat seperti ini juga ini aku juga merasa malu banget gak disiplin terus udah kacau juga jadi yang aku liat-liat kalau keluar ya aku sering bawa masker sering pakai masker jadi aku juga merasa gak mau lah ngelihat seperti ini jadi aku pengen pengen banget beri motivasi pada kalian kalau asap rokok itu berbahaya jadi aku ingatin sekali lagi ya asap rokok itu sangat berbahaya sangat berbahaya sekali jadi banyak sekali orang-orang yang udah pada masuk rumah sakit gara-gara merokok akhirnya jantungnya yang sakit atau paru-parunya yang sakit yang lemah gitu karena sering menghirup karbon monoksida terus menerus dan itu memang bener-bener gak bisa dipungkiri lagi dan jujur yang aku tahu itu penjualannya udah penjualan yang ilegal ini memang bener-bener masih berlanjut karena produksi awal-awalnya ini mereka berada di Amerika dan Eropa sebut aja Marlboro itu berasal dari mana tuh? Amerika produk yang produksi tembakaunya itu berasal dari mana juga? Amerika juga jadi Amerika itu emang negara kebebasan tapi menurutku Negeri Paman Sam ini sebenarnya punya hak veto begitulah problemnya jadi aku gak bisa jelasin hal seperti detail itu karena gue emang gak begitu minat dalam dalam bidang tersebut pengetahuan tersebut jadi sangat 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 memperhatinkan banget lah apalagi Indonesia ini penduduknya udah sampai ratusan juta bahkan sampai mau sampai miliaran jiwa aja mau ada ada sampai pulaunya ini hampir mau padat banget terutama yang paling banyak itu di sini di daerah Jawa karena Jawa termasuk Jakarta atau Surabaya atau daerah Bandung itu emang biasanya yang paling padat banyak sekali kawasan-kawasan yang seperti itu emang udah tercemar bukan hanya tercemar dari asap kendaraan mobil dan motor aja tapi asap rokok juga bikin pencemaran lingkungan yang paling parah juga jadi aku merasa pingin banget nyelamatin nyelamatin lingkungan tersebut tapi sayangnya ya apa-apa jadi masalah hukum lagi jadi masalah yang lain-lain lagi jadi disini aku hanya berpendapat jangan pernah beli-beli asap rokok jangan pernah beli rokok karena untuk bisa untuk bisa menghindari hal tersebut cuma satu caranya biasakan sejak kecil atau bermula atau sejak SD itu seringlah membaca seringlah baca-baca bukan hanya membaca buku atau pengetahuan doang tapi baca beberapa papan iklan yang ada di sekitar kalian sekeliling kalian itu pasti banyak papan iklan pasti disitu ada banyak papan iklan yang ada yang merek iklan atau merek rokok apa tapi disitu di bawahnya ada tulisannya seperti apa peringatan merokok membunuh itu emang udah semakin jelas banget udah semakin jelas dan itu fakta yang paling utama banget karena udah banyak orang yang meninggal akibat rokok jadi aku sendiri yang sebagai anak penyandang autis disini ya ini 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 hanya bisa keluar dari zona tersebut jadi gua hanya bisa berkarya bikin video bikin AMV karena aku sendiri ini suka anime terutama anime Gundam Seed Gundam Seed sama Gundam Seed Destiny dan Gundam Seed Freedom jadi ketika gua panjang umur ini gua juga emang harus bisa jaga kesehatan sendiri harus bisa jaga pola makan dan pola hidup juga harus bisa dijaga dan satu lagi kalau melihat asap rokok gua emang selalu hindarin dan tutup tutup hidung tutup mulut juga karena emang udah jelas rokok itu berbahaya asap rokok itu emang berbahaya juga bisa menular ke orang lain juga bener gak nah itu itu dia edukasi yang bisa gua sampaikan saat ini jadi selama waktu ini gua juga memang tetap berada di rumah itu lebih aman akan tetapi ketika di teras-teras gua juga ngelihat om-om gua juga taging rokok gua juga hindarin full hindarin dengan serius terus karena gua ingin nasihati om gua juga pingin banget jadi tapi lama kelamaan nanti ya dia akan terus ngerokok terus jadi aku gak bisa harus nasihatin dengan hal tersebut itu soalnya harus disulukan beberapa kali ya gak berhasil juga karena ini emang kebiasaan buruk orang-orang dewasa saat ini terutama laki-laki pernah dari zaman udah akhir-akhir SMP SMA yang tengokannya udah bobrok ini sering banyak lihat ada yang ngerokok disitu terutama aku lihat di beberapa restoran atau rumah makan disitu ada banyak yang ada beberapa yang ngerokok jadi aku bener-bener sumpah dan gak suka loh ngelihat hal ini dan pengen nutup hidung terus bahkan pas setelah covid ini ini masih banyak sekali orang ngerokok dan itu juga udah terlaluan banget jadi makanya aku gak suka banget ngelihat hal seperti ini ini emang nyatanya orang-orang dewasa itu umpamanya sudah kehilangan impian mereka sudah kehilangan minat mereka karena karena dari awal ini mereka udah terlahir dari lingkungan yang tidak mendukung dan tidak memadai dan satu lagi mereka juga belum bersyukur kurang bersyukur karena memang manusia itu dilahirkan di lingkungan yang berbeda dan situasi yang berbeda dan menurutku ya manusia itu dilahirkan bukan karena kepentingan melainkan itu dilahirkan karena adanya sebah kasih sayang jadi manusia itu belajar untuk menyayangi diri mereka sendiri dan menyayangi diri orang-orang yang mereka sayangi dan termasuk teman mereka keluarga mereka juga dan sayangi badan keluarga mereka juga karena memang manusia itu makhluk sosial tapi kita juga harus bisa berbenah lagi apa yang bisa kita bantu untuk mereka karena memang Indonesia ini juga semakin lama ini ternyata mau ada perubahan drastis kalau sudah ada pergantian presiden jadi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa karena 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 berkomentar itu hak imunitasnya itu benar-benar sudah tidak terjaga lagi karena itulah sebabnya banyak sekali yang merokok dan aku memang sudah berapa kali sudah berkali-kali menghindari orang-orang tersebut karena itu sangatlah berbahaya dan benar-benar pergaulan yang tidak sehat dan jujur itu juga merupakan lingkungan yang tidak sehat karena lingkungan yang kumuh jalan yang sempit sama kompleksnya yang juga terasa sempit dan syukur-syukur juga aku sekolah mulai dari SD sampai SMA itu berada di kompleks perumahan di Kalimantan Timur aku masih bersyukur banget di kompleks tersebut masih berada di lingkungan yang asri dan damai dan aku merasa masih bersyukur banget masih bisa dikasih kehidupan yang masih masih lama banget oleh Allah SWT dan aku sendiri masih suka banget dengan diriku sendiri karena apapun yang aku lakukan bukan yang termasuk berkarya termasuk bikin sebuah video sama suka nge-gaming hal-hal yang positif bukan termasuk game-game Android yang paling populer termasuk Mobile Legends atau FF bukan karena aku sendiri nge-game itu demi bisa belajar lebih lanjut bisa apa bisa menambah budaya membaca aku sendiri semakin bertambah karena dari game sendiri aku bisa sering sering punya kebiasaan membaca teks karena teks bahasa Inggris itu memang bahasa yang bener-bener internasional banget jadi kalian biasakan banget mulai dari game-game konsol atau game PS1 atau game PS2 itu apa kan ada cerita atau narasi atau apa kalian cobalah baca-baca sambil ngasah kemampuan speaking kalian jadi membaca narasi itu juga membaca apa saja papan iklan atau papan itu juga benar-benar sangat penting bukan hanya itu saja membaca majalah majalah-majalah yang paling penting juga selain majalah bertemakan pendidikan majalah-majalah yang masih menuntung kita sejak 90-an itu memang masih penting dan melekat banget dalam diri kita karena dari gambar tersebut kita bisa mengimajinasikan banyak sekali hal-hal yang paling luar biasa bener gak termasuk crossover atau hal-hal yang mengagumkan banget cerita yang paling luar biasa banget jadi pengen banget bikin cerita seperti itu dan aku pengen kesampain juga sih seperti apa berikutnya ya udah 20 menit kayak gitu aja jadi gua disini berpesan kepada seluruh orang-orang Indonesia disini berhentilah merokok sekarang juga sayangilah jantung kalian sayangilah paru-paru kalian karena sebagai penyandang autisi disini saya juga tidak suka banget melihat banyak sekali orang-orang yang merokok termasuk penjabat-penjabat juga suka karena rokok itu emang berbahaya sekali banyak sekali orang-orang yang kita cintai itu banyak sekali keluarga yang kita sayangi itu udah pada meninggal mungkin gak bisa menjaga kesehatan mereka dan jujur ini emang terjadi di setiap lingkungan manapun jadi begitu saja edukasi untuk sesi hari ini semoga ini edukasi ini jadi pelajaran kita selama ini amin ya mungkin begitu saja dulu jadi kalau kalian suka video ini silahkan like dan share video ini sebanyak-banyaknya ini bisa jadi poin yang penting bagi kita jadi kayak gitu dulu untuk sesi hari ini semoga bermanfaat jadi sesi ulang tahun hari ini gua bakal bikin AMV apa bikin opening buatan sendiri yaitu opening apa Mobile Suit Gundam Suit Freedom jadi selain itu gua sambil ngebahas lagi nanti gua planning mau bikin dua video atau tiga video jadi setelah video ini gua mau bikin MV upload AMV baru yaitu AMV barunya Mobile Suit Gundam Seat Freedom sama gua sekalian membahas filmnya Mobile Suit Gundam Seat Freedom sekali lagi ya mungkin kayak gitu dulu untuk sesi hari ini semoga bermanfaat oke jadi jaga kesehatan diri kalian baik-baik semoga ini bisa menjadi poin yang penting bagi kita bisa menjadi pelajaran bagi kita so thank you for watching see you later dan bye-bye bye-bye